Presiden Jokowi Dodo diduga berupaya keras meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Parlemen. Partai Pimpinan Anak Bungsu Jokowi, KS Sang Pangarap itu mendadak melonjak suaranya hingga lebih dari 3% dalam beberapa waktu terakhir. Dugaan rekayasa suara PSI oleh Presiden Jokowi Dodo diungkap oleh setara institut. Jokowi disebut berambisi meloloskan partai yang dipimpin anaknya itu ke Parlemen. Selain itu setara institut juga mengutarakan dua rencana lain Jokowi yakni meloloskan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta mengerus suara PDI Perjuangan. Upaya cawe-cawe Jokowi itu dinilai menyempurnakan pembajakan pemilu dan melengkapi kekacauan jika dugaan penggelembungan suara PSI dibiarkan. Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak DPR untuk menggunakan hak angket untuk membongkar berbagai kecurangan pemilu 2024. Diketahui suara PSI naik signifikan mencapai 3,13%. Taktiknya sesungguhnya untuk mengamankan ya anak Presiden. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa 3 agenda pertama Presiden sesungguhnya yang juga sudah beredar di ruang publik jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan adalah soal pertama menangkan paslon 2, yang kedua meloloskan PSI ke parlemen, yang ketiga bagaimana menggerus suara PDI Perjuangan saya kira. Maka memasukkan atau meloloskan PSI yang dipimpin oleh anak Presiden ke parlemen RI itu satu agenda politik yang dugaan kami dilaksanakan secara sistematis oleh kekuasaan politik hari ini yaitu rezim Presiden Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!